Pemirsa, Indonesia adalah negara penyumbang sampah plastik terbanyak nomor dua di dunia setelah Cina. Hal ini tidak hanya menjadi masalah lingkungan tetapi juga sosial, Pemirsa. Nah, persoalan sampah adalah momok yang mengancam bumi melaju menuju planet plastik. Apa dan bagaimanakah upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah hal ini terjadi? Berikut imputan selengkapnya. Plastik adalah materi ajaib. Keawetan dan kemampuannya beradaptasi membuatnya digunakan dalam berbagai jenis kebutuhan manusia. Penggunaannya mulai marak sekitar 60 hingga 70 tahun belakangan. Sepanjang itu, plastik sudah digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia. Namun kini, plastik telah menjadi masalah tidak hanya lingkungan tetapi juga sosial. Butuh waktu puluhan bahkan ratusan tahun bagi bumi untuk dapat mengurai plastik. Berdasarkan penelitian Jena Jembek dari Universiti Georgia, Amerika Serikat tahun 2015, Indonesia adalah negara penyumbang sampah plastik terbanyak nomor dua di dunia setelah Cina. Indonesia menyumbang sampah sejumlah 187,2 juta ton. Menanggapi ini, Indonesia sempat melakukan uji coba pengendalian sampah plastik sepanjang Februari hingga Juni 2016. Pemerintah membuat kebijakan kantong plastik berbayar dengan patokan harga terendah 200 rupiah. Namun, upaya ini tampaknya tidak begitu mulus. Sejak tahun yang lalu, dengan fasilitasi dari Kementerian PUPR, Pak, kami sudah menyusun perda tentang sampah. Dan sekarang sudah di DPR. Sedang dalam pembahasan, Pak, mungkin kita harapkan tidak terlalu lama lagi akan selesai. Plastik terus diproduksi, masyarakat terus mengonsumsi, dan sedikit yang mendaur ulang. Kota Medan juga darurat sampah plastik. Berdasarkan data Dinas Kebersihan tahun 2016, rata-rata produksi sampah dari 21 kecamatan yang ada mencapai 1.595 ton per hari. Dari jumlah tersebut, hampir 80 persennya adalah sampah plastik berupa botol minuman dan kantong plastik. Banyak melihat dampak polusi plastik membuat Miranda, seorang ibu rumah tangga di Medan, merasa terlalu egois dan telah berdosa atas polusi plastik yang telah ia sumbangkan kepada lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Ia lalu memulai gerakan minim sampah, mulai dari kebiasaan rumah tangganya untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Di kesarian kita, kita mandi pakai sabun. Sabunnya masih beli dari pabrikan. Kita menggoreng makanan pakai minyak, masih pakai kemasan. Kita beli gula dan lain-lain itu masih dalam kemasan plastik. Makanya setelah dia sampai ke dalam rumah, ya kita nggak usahnya langsung sesalin. Karena memang saat ini belum ada pilihan itu di negara kita dan di kota kita sendiri. Jadi sekarang nggak beli yang kecil-kecil lagi, tapi kalau memang mau menghindari sampah yang lebih banyak lagi, itu beli yang besar sekali. Kemasan yang besar, yang bisa digunakan itu lebih lama jangka masanya. Lebih ekonomis dari segi ini juga kan, keuangan keluarga. Terus kemudian hidupnya jadi lebih enak aja gitu. Saya nggak merasa berdosa. Jadi karena udah tahu, ini gara-gara saya pakai plastik, banyak hewan-hewan di laut yang mati. Terus kadang-kadang itu jadi sedih gitu. Jadi melihat lingkungan ekosistem kita, ternyata manusia itu sangat egois sekali kan. Miranda juga menciptakan wadah yang mampu menggantikan peran plastik selama ini. Ia membuat wadah kantongan belanja dari bahan daur ulang, berupa perca kain yang sudah tidak terpakai. Dengan kantongan kain ini, Miranda dapat berbelanja tanpa menyumbangkan sampah lebih banyak lagi bagi bumi. Semakin hari hubungan manusia dengan satu benda semakin singkat. Tawaran hidup praktis dengan pola beli pakai buang, tanpa mendaur ulang, menjadi momok yang membuat bumi melaju menuju planet plastik. Namun, hal ini dapat kita cegah. Sederhananya, saya dan kita semua harus bertanggung jawab atas dosa kepada lingkungan.